Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar bapak ibu semuanya di video kali ini kita akan membuka fakta bahwa rekan-rekan P1 yang awalnya diminta untuk tidak buat akun namun akhirnya banyak yang tidak bisa melakukan login pesan yang muncul ataupun galet yang muncul adalah nick tidak ditemukan disini kita lihat bapak ibu khususnya pelamar guru banyak yang bingung bagaimana info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai ya hari ini mulai pendaptaran SSJSN untuk pembuatan akun dan login sudah mulai dilaksanakan mulai tadi malam ya bapak ibu nah disini kita akan menjelaskan beberapa kasus yang dialami oleh rekan-rekan khususnya guru untuk login di SSJSN sebagaimana kita pahami bahwa di laman siaran PSBKN kemarin sudah disampaikan bahwa bapak ibu saat portal pendaptaran yang rencananya akan dibuka tanggal 17 nah ini tanggal 17 kemarin yang ditunda seluruh calon pelamar diwajibkan membuat akun portal baru ya baik bagi pelamar yang baru pertama kali melakukan pendaptaran maupun bagi pelamar yang sudah pernah mengikuti seleksi sebelumnya ini terang suharmen dalam kompresi PES nah ini bapak ibu terbukti dengan banyaknya rekan-rekan yang tidak bisa melakukan login nah ini muncul dari beberapa pertanyaan nah ini bapak ibu pak pak ada solusi nggak ya saya baru bisa buka ternyata saya P1 tapi saya sudah terdaftar ke akun baru gimana ya pak nah maaf saya jawab baru baca sudah terdaftar coba login akun lama atau langsung buat akun baru ya saya bilang begitu kemudian dia menjawab sebelumnya sudah coba login di akun lama tapi nggak bisa masuk makanya saya coba buat akun baru gimana itu pak saya jawab tidak apa-apa memang harus buat akun baru nah jawaban saya ini seperti siaran PES tadi ya siaran PES yang disampaikan oleh BKN bahwa seluruhnya buat akun baru karena memang pesan yang muncul adalah nick itu tidak ditemukan nah di kasus yang lain bapak ibu seperti ini ya nah ini saat login bapak ibu muncul nick tidak ditemukan pada saat daftar SSSN silakan melakukan pembuatan akun terlebih dahulu atau pastikan nick anda masukkan dengan benar ini pelamar P1 dan P3 yang melakukan pendaftaran di halaman chat yang lain ada juga rekan kita ini juga pesan yang sama Assalamualaikum pak izin bertanya kalau seperti ini bacaannya kami P1 harus buat akun baru ya saya menjawab Wassalamualaikum ya ternyata semua buat baik pak namun sampai saat ini beliau belum membuat akun baru mengapa bapak ibu karena memang aksesan ini sangat padat sekali ya pembuatan akun dan login untuk pengisian data sangat padat sekali nah bapak ibu hari ini rekan-rekan guru ini menjadi bingung karena informasi yang disampaikan di laman SSSN di laman apa namanya BKN ini tidak sama seperti faktanya rekan-rekan disuruh membuat baru yang ini ya membuat baru karena memang pada prinsipnya sebagaimana buk nunuk bilang juga harus buat baru tapi jawaban dari hypdesk mengatakan tidak perlu buat baru nah kita juga baru mendapatkan dari buku panduan ya dari buku panduan pendaptaran nah pendaptaran SSSN disini disebutkan bahwa untuk pendaptaran akun SSSN sebelum melakukan pendaptaran pendaptar harus membuat akun SSSN terlebih dahulu pastikan perangkat komputer atau ponsel yang digunakan untuk pendaptar memiliki kamera atau telah terhubung ke kamera aplikasi SSSN membutuhkan akses ke kamera untuk melakukan swap foto pendaptar maka Bapak Ibu bisa melakukannya dari HP ataupun dari laptop ya karena ada apa namanya kameranya nah disini ada catatan bagi pelamar P3K guru yang telah mengikuti seleksi P3K ini maksudnya tentu tahun sebelumnya ya untuk khususnya guru maka pada tahun 2023 tidak perlu membuat akun SSSN lagi nah namun kenyataannya di saat Bapak Ibu guru yang menggunakan akun lama ternyata tidak bisa melakukan login nah ini Bapak Ibu ya ini sangat membingungkan lagi jadi bagaimana solusinya ada beberapa sahabat yang sudah kami hubungi dari rekan-rekan yang tadi tidak bisa login mereka masih menunggu Bapak Ibu karena proses pendaptaran ini di laman SSSN ini masih akan berlangsung sampai tanggal 9 Oktober ataupun setidak-tidaknya kalau kemarin kita lihat ada proses pembagian jadwal pembuatan akun bagi pelamar P1, P2, P3, dan P4 setidaknya sampai akhir bulan ini Bapak Ibu masih bisa untuk mengatur pembuatan akun jadi Bapak Ibu masih bisa menunggu karena memang di saat ini jujur di laman SSSN untuk login dan pembuatan akun ini sangat padat sekali ya untuk membuat akun ini sangat padat dan susah sekali untuk diakses karena memang seluruh Indonesia baik itu CPNS P3K Guru Teknik Tanakes semuanya sedang melakukan pembuatan akun jadi kami sarankan bagi Bapak Ibu untuk bersabar terlebih dahulu karena memang ada miskomunikasi di BKN siaran PES menyebutkan bahwa semuanya buat akun namun di buku panduan khususnya guru ini tidak membuat akun lagi nah ini panduan buat akun ini tentu saja nanti Bapak Ibu bisa dibaca atau menonton video yang juga sudah sudah pernah kami buat karena memang pembuatan akun ini gampang-gampang susah intinya Bapak Ibu melengkapi seluruh datanya terlebih dahulu menyiapkan data-datanya karena disini nanti kalau kita lihat Bapak Ibu ya data-data yang Bapak Ibu perlu isi dalam pengisian ini ya jelas pertama adalah KTP Bapak Ibu kemudian KK KK hanya untuk diambil nomor KK nya saja kemudian nama lengkap yang ada di KTP tanpa gelar kemudian tempat lahir di KTP kemudian tanggal lahir sesuai KTP kemudian nomor handphone aktif kemudian email aktif kemudian masukkan kapca ini untuk dasar awal Bapak Ibu pembuatan akun nah kalau sudah selesai dari ini nanti kalau misalnya ada masalah akan muncul galat termasuk galat yang tadi kalau Bapak Ibu untuk login tidak dapat login pasti akan muncul galat seperti ini nah bagi Bapak Ibu yang tidak ada masalah nanti akan lanjut pada pengisian lengkap data ya pengisian biodata Bapak Ibu disini apa saja yang tentu saja yang sudah Bapak Ibu isi nick kemudian nama kemudian nomor handphone kemudian email kemudian juga disini adalah nama lengkap tanpa gelar ini sudah terisi ya nomor tanggal lahir dan tanggal lahir ini sudah terisi sedangkan yang lain contohnya seperti password konfirmasi password kemudian data pertanyaan jawaban pengaman ini belum terisi nanti Bapak Ibu isi saat sudah melakukan pengisian awal pendaptaran awal nah disinilah nanti Bapak Ibu mengupload foto ini jenis kelaminnya pastikan benar nah ini upload fotonya disini nah setelah di upload foto KTP nya di galeri Bapak Ibu nanti pastikan Bapak Ibu swap foto nah inilah yang nanti ambil foto sesuai dengan di depan kamera ya depan kamera Bapak Ibu setelah itu isi kapca untuk dilanjutkan pencetakan kartu Bapak Ibu nah jadi bagi Bapak Ibu sebelum kita nanti melanjutkan bagi Bapak Ibu 2021 yang memang bermasalah dalam login kami harapkan untuk bersabar terlebih dahulu namun pada prinsipnya dari pesan yang disampaikan oleh BKN ini memang ada miskomunikasi antara kita harus membuat ataupun tidak namun kalau kita tidak membuat muncul pesannya adalah tidak bisa login alias NIC tidak ditemukan berarti indikasinya adalah Bapak Ibu harus membuat akun dari awal namun karena aksesnya sangat padat maka Bapak Ibu harap bersabar nanti coba-coba lagi untuk login menggunakan akun lama dan kalau memang tidak bisa silakan Bapak Ibu melakukan pembuatan akun demikian informasi yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati